ada perbedaan ini yang bagian kiri ini bosku kembali lagi dengan channel tukang kayu official bosku di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggunakan marble shooter untuk memotong kayu atau membuat purusan ini request dari teman saya mata gergaji untuk memotong atau membelah ini ada 2 jenis bosku yang halus dengan mata gergaji yang banyak untuk yang serabutan yang seperti saya yang pakai ini yang kasar ini dengan ukuran 30 gigi untuk yang pertama ini saya menjelaskan untuk menggunakan marble shooter untuk memotong atau membelah ini yang menjadi kunci ada di bagian saklarnya jadi waktu menggunakannya ini sebelum ditekan semuanya menyentuh kayu ini pertama-tama ini ditekan sedikit berputar satu kali putaran sambil didorong setelah mengenai kayu sedikit lalu ditekan terus seperti ini bosku untuk hasilnya seperti ini bosku ini cukup bagus dan cukup mudah kalau sudah terbiasa dan untuk cara memotong ini juga sama ditekan dulu untuk saklarnya sambil didorong sampai menyentuh menyentuh kayu sedikit lalu diteruskan untuk menekan saklarnya untuk tips yang kedua ini yang ingin belajar menggunakan marble shooter takut akan terjepit ini untuk mengakalinya karena dari plat bawah dasaran ini dengan mata pisau ada jarak 1 cm untuk mengakalinya ini platnya ditambahin besi plat ini dilas ini bisa bosku lihat di gergaji yang di bagian kanan dan bagian kiri ada perbedaan ini yang bagian kiri ini tidak di plat atau ditambahin besi ini yang saya punya dan untuk punya teman saya karena ini masih belajar 2 bulanan ini menggunakan teori yaitu dilas ditambahin agar waktu membuat purus ini tidak mudah jatuh dan yang ketiga ini untuk mata gergajinya ini untuk serabutan ini gunakan mata gergaji yang agak kasar ini giginya sekitar 30 gigi untuk pekerjaan memotong yang halus tapi agak berat ini bisa menggunakan mata gergaji yang 40 gigi jadi kalau saya pribadi ini lebih enak atau lebih ringan menggunakan mata gergaji yang 30 gigi oke bosku semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna ini hanya sekedar berbagi bukan saya menggurui atau apa semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna sukses selalu buat bosku semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati